Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Bunda Ahza di channel Youtube Yaahman Shoneli Di Shopee 12-12 kemarin Selain beli beberapa hijab Saya juga beli beberapa perabotan dapur Dan beberapa peralatan makan Yang pastinya murah-murah banget Dan cocok buat para dropship Yang mau dijual lagi So buat kalian yang penasaran Di toko apa sih saya sudah order Barang-barang murah dan juga unik-unik banget Tonton terus video saya Jangan di skip dan buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe Dan nyalakan loncengnya Untuk perabotan dapur Dan juga peralatan makan Yang sudah saya order ini Ada 3 paket yang datang dari Shopee Nah yang pertama ini Kemudian ini Dan terakhir yang paling gede ini Langsung saja saya mau unboxing paketnya dulu ya Jadi kemarin itu totalnya Ada 16 produk yang sudah saya order Di 2 toko Shopee Yang pertama nama toko Shopee-nya adalah Fintech Story pengiriman dari Tangerang Dan yang kedua Ada toko Shopee namanya Grosser Kitchenware Pengiriman dari Jakarta Kemudian total keseluruhan Dari saya belanja di 2 toko Shopee ini Adalah 133.371 rupiah Murah banget kan Nah buat kalian yang penasaran Dapet 16 barang Dengan harga segitu Itu sebenarnya Barang-barangnya apa aja sih Yang pertama disini Saya mau review barang dari Fintech Story Disana saya dapet 8 item Dengan harga total Rp77.700 Nah disini ada gayung mandi Gayung mandi Shopee Keterangannya Harganya cuma Rp11.000 Ini unik banget Beda dengan gayung-gayung yang ada di pasar Tentunya Agak-agak estetik gitu menurut saya Kemudian yang kedua Saya dapetkan jepitan baju laundry Nah jadi ini ada 4 warna Ini krem Ini seaworth Ini mint Ini dusty purple gitu Nah ini Harganya cuma Rp6.900 Selanjutnya Saya kemarin order Kuas barbecue gitu Jadi kuas mentega Nah ini kemarin juga yang pink udah gak ada Padahal pilihannya banyak banget Ini harganya Rp2.500 Ini bahannya Kayak Apa sih Karet gitu Dan ini plastik Yang gak gampang patah gitu ya Dia elastis Barang yang keempat Ada kotak susu bubuk Kemarin itu sebenarnya Saya gak niat beli kotak susu bubuk gitu Saya kiras Sekilas mata Dia kayak Tempat sampah di mobil Jadi saya ambil aja Setelah check out Ternyata ini kotak susu Nah gak apa-apa nanti Gimana aja caranya Biar jadi Tempat sampah gitu ya Tapi sayang banget Jadi kemarin saya beli yang pink Bahannya tebel banget Lumayan loh Ini harganya cuma Rp16.000 Dapet tebel banget begini Nah ini bukanya begini Kemudian dia Di dalam tutup ada tutup Ini pembatas antara si Centong susunya Dengan Bubuk susunya gitu Biar dia jadi satu Jadi rapi Ya Allah Tebel banget loh Murah Dengan harga segitu Sudah dapet Tempat susu Tebel gini Sayang banget Kalau dipake tong sampah Ya kan Selanjutnya Barang yang kelima Entah kenapa Saya beli barang ini Padahal saya juga jarang banget Bikin adonan-adonan gitu ya Ini adalah gloves Jadi sarung tangan plastik Untuk Masak gitu Tapi kemarin juga Saya pas waktu pemilu Petugasnya Pake sarung tangan yang kayak gini Ini harganya 7.900 Dengan total 100 Lembar Jadi sarung tangannya Kayak gini tuh loh Oh my god Kenapa saya beli ini Tapi gak apa-apa sih Nah Jadi ini bisa dipake buat masak Terus abis itu bikin adonan-adonan Biar gak lengket ke tangan Gitu kan Ini dikasih minyak atau tepung gitu ya Biar gak lengket Selanjutnya ada mangkok Nicky Mouse Jadi mangkok karakter gitu Harganya 6.500 Ini kemarin saya beli Emang buat baby saya Nah Lucu banget kan Agak tipis sih Jadi diginiin aja Melongkung gitu Tapi ya lumayan Nah ini kayak serat gandum gitu Teksturnya Barang selanjutnya Saya beli set 3 in 1 Untuk potong buah Gitu Keterangannya Harganya 14.900 Nah Pastinya saya beli warna pink Ya Allah Ini dari luar aja Tempel banget gitu loh Ini stainless ya Stainless Steel fruit knife Nah Ini kemarin ada 3 warna Jadi ada warna biru Ada warna Ijo Ada warna pink Ini tatakannya Kemudian Ini bisa digantung gitu ya Kemudian ada Serut Serut kulit Buah gitu Buat ngupas buahnya Ada tajam banget Nah Ini Lumayan tajam nih Kemudian Yang ketiga Ada pisau nya Pisau buah gitu Ini pinknya Bagus Soft pink gitu Nah Ini tutupnya Lumayan tajam Dengan harga 14.900 Sudah dapet Ketiga ini Ya Allah Surga banget Nggak sih Buat para ibu-ibu Gitu ya Di dapur Selanjutnya Ada set mangkok Plus sendok Dan pastinya ini buat anak saya juga Jadi saya beli warna Ijo Sama dengan Mickey yang tadi Ini harganya 12.000 Nah Ini sendoknya Ya Allah Tebel banget Selanjutnya Di toko yang kedua Di sini Saya juga order 8 item Dengan total harga 55.671 Langsung saja Jadi kemarin Itu Sebenarnya Saya Beli Set makan Ini butuhnya cuma 1-2 aja Buat Anak-anak saya gitu Tapi nggak tahu kebablas Tiga gitu ya Tapi nggak apa-apa Warnanya juga beda-beda Satu ini Jadi satu Item ini Harganya 4.498 Rupiah Jadi Dalamnya itu Begini ya Saya pernah punya sih Tapi udah Ilang Entah kemana isinya Udah nggak ada isinya gitu Nah Lumayan tebel banget Udah ada tepaknya Kemudian Ada sendok Ada garpu Dan juga ada sumpit Tuh Buat kalian yang Mau dijual lagi Dengan harga 10.000 15.000 Ini masuk akal banget loh Dengan Barang yang Segini bagus Nah Tiga item ini Isinya Semua sama Selanjutnya Di barang yang Keempat Saya beli Spons Silikon Buat cuci piring gitu Nah Kalau ini Spons Buat cuci piring gini Ada giginya gitu Ini kemarin Harganya 1299.000 Nah Ini dijual 3000 pun Kalian bisa untung Selanjutnya Ada alat makan Set stainless Kalau yang ini tadi Keterangannya Dari kayak serat gandum Nah Ini Saya juga beli Untuk yang Karakter Miki Ini harganya 15.000 Tapi ini Stainless Gitu ya Ini Dapet Sendok Garpu Dan juga Si Sumpitnya Kalau ini Buat kalian yang Mau dijual lagi Dijual harga 25 Masih masuk akal Banget Kalau anda mau Untung-untung banyak 20.000 Udah Murah banget loh Nah ini Stainless Kemudian Ini juga Dapet Tepaknya Gitu Apa sih Tempat Si Alat-alat makan Ini gitu Selanjutnya Disini Saya beli Sendok makan 5 in 1 Dengan harga 2.378 Nah 5 in 1 itu Kayak gini Dari yang 15 mili Alias 15 gram Kemudian ada 7,5 mili gram Kemudian ada 5 mili Ini bisa Buat pakai Kayak ngasih obat Buat Kalau lagi sakit Ini 2,5 mili Ini 1 mili Ini murah banget Buat kalian yang Mau dijual 5 ribu Pun Udah Untung banyak Barang selanjutnya Ada cetakan Es batu Kubus Dengan Harga 16.500 Jadi cetakannya Kecil-kecil Gitu Tuh Udah dapet Banyak banget Es batu Selanjutnya Disini Saya beli Kayak training Buat yang Udah bisa pakai Sumpit gitu Anak-anak Ini harganya 7 ribu Nah Ini barangnya Kemarin saya Emangnya beli Yang karakter gitu Tapi gak ada Nah Ini lebih Mempermudah Anak-anak Buat Pakai sumpit ya Jadi tinggal Jepit-jepit gini So itu tadi Video saya kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian yang sedang Mencari referensi Supplier mana sih Yang menjual Beberapa perabotan dapur Dan juga peralatan makan Unik Berkarakter Dan Harganya Pasti Murah banget Dan kalau misalnya Kita naikin harga tinggi pun Masih masuk akal gitu Untuk dijual lagi Dan buat kalian Yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe Nyalakan loncengnya Buat kalian yang merasa Video saya ini Bermanfaat gitu ya Buat Para-para Dropship Yang mencari supplier Harga Murah banget Bantu share Kemudian like And comment Agar saya Lebih termotivasi Untuk membuat Video-video terbaru lainnya Dan pastinya Lebih bermanfaat Untuk kalian And see you Sub indo by broth3rmax